Nah, apa saja sih yang diperhatikan untuk tes ini, TPA Simak UI khususnya ya. Mungkin kalau Bahasa Inggris sudah banyak bikin konten, pastikan kalian registrasi terlebih dahulu dan jangan sampai kelewat tanggalnya. Kemudian upload berkas yang dibutuh. Nah, yang ketiga itu adalah cek jurusan yang akan dituju, ketersediaan pilihan kelas. Ini maksudnya apa? Biasanya ini adalah terkait yang tentang pilihan kelas reguler atau khusus. Kalau reguler itu kan dia biasanya Senin sampai Jumat itu yang pagi, kalau khusus kan biasanya yang sore. Kadang ada berapa jurusan yang dia hanya tersedia di reguler saja, dan ada juga yang dia ada di kelas khusus saja. Yang tidak kalah pentingnya adalah cek biaya pendidikan. Nah, sebelum tes, kalian juga perlu latihan soal-soal prediktif ya, teman-teman. Terus, belajar dan berlatih trik menghitung cepat. Itu sangat penting. Istirahatnya cukup menjelang ujian. Jangan sampai besok ujian terus hari ini lembur itu atau SKS dan lain sebagainya. Saat tes, apa saja yang perlu diperhatikan? Saat tes, login sesuai ditentukan. Jadi, misalkan setengah 8, terus setengah 8 sudah harus login. Kalian sebelum setengah 8 sudah harus standby. Nggak boleh ketelat. Sediakan kertas atau papan yang dikalungkan. Jadi, nanti per 2022 ini ada yang harus dikalungkan kayak kertas gitu. Itu nanti ditulis sesuai dengan kode ujian yang akan terlampir di layar ya. Jadi, siapkan. Jangan lupa. Atau misalkan waktu itu saya pakai double tip, kertas pakai double tip, saya tempel di dada. Sediakan kertas coretan, teman-teman. Jadi, saat TPA itu kalian diperbolehkan untuk menyediakan kertas di samping laptop kalian untuk coretan-coretan. Nah, setelah cek, boleh nggak sih kita cek hasilnya? Misalkan kita ternyata nggak lulus gitu. Tapi kita kayak nggak yakin, masa sih saya nggak lulus? Saya kan udah belajar, skor TPA selalu 600 ke atas, tiba-tiba kalian nggak lulus. Di sana nanti akan memberikan info, misalkan peserta, ini salah satu murid saya pengalaman. Dia nggak yakin kalau dia nggak keterima. Jadi, dia email-email ke Panitia, dia menanyakan skor TPA-nya berapa, bahasa Inggrisnya berapa. Dan ternyata memang betul gagalnya adalah di TPA. Terus ada juga, apalagi yang perlu dicek setelah tes gitu. Ujian lanjutan, beberapa prodi, gitu ada ujian lanjutan. Misalkan ada nanti semacam wawancara, kayak ekonomi kan ada semacam wawancara, terus di beberapa jurusan lainnya, seperti kayak kenotariatan itu ada tes lagi, tes-tes dasar hukum perdata, dan lain sebagainya. Itu juga perlu. Apalagi yang PPDS ya, tapi di sini saya lihat sepertinya nggak ada yang apply PPDS. PPDS itu adalah yang spesialis, pendidikan dokter spesialis. Itu ada banyak tahapan. Jadi, selain SIMAC UI dan bahasa Inggris, ada MMPI, ada tes bidang, ada wawancara, dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang perlu dihindari, teman-teman? Apa yang perlu dihindari, yaitu terlambat registrasi. Ini jangan sampai kalian telat registrasinya. Karena di portal penerima UI itu udah otomatis, begitu misalkan 2, 3, 5, 9, itu udah plus. Dia nggak akan ada additional time lagi. Jadi, perlu diperhatikan. Terus, upload foto tidak sesuai ketentuan. Nah, ini juga akan di-reject, teman-teman. Jadi, harus siapkan berkas yang ini administratif sekali, tapi sangat penting gitu ya. Terus, jangan sampai salah klik prodi atau jurusan gitu. Karena nanti urusnya ribet. Misalkan, saya mau daftar FH gitu, tapi tiba-tiba saya kekliknya ekonomi. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, kalau misalkan kita sudah keterima, terus kita pindah jurusan, ya harus tes lagi. Nggak boleh langsung pindah. Kecuali kalau satu fakultas, itu beda prodi, itu bisa diurus ya. Itu nanti, tapi setelah masuk akhir. Upload dokumen yang salah ya, udah pasti. Nanti akan di-reject. Terus, terlambat membayar. Kita udah registrasi, tapi telat membayar untuk ujian. Ya, sama, nanti sulit ya. Kemudian, nata ditidur terlalu larut. Sebelum ujian, tolong dihindari. Nah, saat tes, apa saja yang perlu dihindari? Jangan pernah berpikir untuk curang. Jadi, misalkan saya pakai joki, atau saya pakai kalkulator. Jangan pernah berpikir untuk curang. Jangan pernah berpikir gimana caranya saya bisa pakai kalkulator, atau membuka jendela atau Google Form lain yang ada di laptop kalian. Jangan sampai ini, misalkan portalnya, nanti kan live ya, teman-teman. Ini portal hanya satu, yaitu penerima asimakui. Sampai nanti ada banyak jendela yang kalian buka, misalkan kalian buka KBBI untuk hitung, kalian buka kalkulator untuk rumus, hindari seperti itu. Nah, kemudian ini juga sangat penting ya. Tidak boleh, atau saat tes, jangan sampai meninggalkan device saat hujan berlangsung. Misalkan, kayak maaf, toilet, jangan, atau minum sebentar, atau ngambil sesuatu. Usahakan kalian berada di ruangan kosong yang ditutup pintunya, dan tidak ada orang yang berkomunikasi atau bercakap-cakap. Terus, ini terakhir, yaitu ngobrol atau berbicara dengan orang sekitar. Pastikan di sekitar kalian adalah setim. Nah, bagaimana sih gambarnya simakui ya, S2 dan S3 ini? Sebetulnya banyak pertanyaan. Apa sih bedanya gitu, TPA Bapenas dengan TPA Simakui? Kalau secara standar, ini TPA Bapenas ya, itu meliputi ada verbal. Ada verbal itu meliputi sinonim, antonim, analogi gitu kan. Nah, terus ada bilangan, bentuk pangkat, dan bentuk akar, skala, perbandingan gitu ya. Ada aritmatika sosial, laba, rugi, bunga bank, dan lain sebagainya, diskon. Ada impunan, termasuk itu diagram VEN, barisan dan deret, bangun data dan bangun ruang, statistika dan peluang. Terus, loika posisi atau penalar analitis, terakhir adalah gambar atau figural. Ada beberapa soal di TPA Simakui ada, tapi di TPA Bapenas ada. Nah, sebaliknya, ada yang di TPA Bapenas ada, tapi di TPA Simakui nggak ada. Seperti ini, gabar figural, ini di TPA Simakui tidak ada. Seperti sinonim dan antonim, ini hanya ada analogi saja gitu. Lalu di Simakui itu, dia ada teks bacaan. Nanti akan saya detailkan berapa jumlah soal teks bacaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, nah, kisi-kisi soal Simakui Paskasarjana. Ada tiga bagian yang mungkin teman-teman sering tahu atau yang sudah pernah ikut, yaitu bagian 1, 2, 3, kemampuan 1 itu meliput tadi analogi, kemampuan teks bacaan. Dan yang kedua adalah kemampuan berhitung atau numerik. Yang ketiga adalah silogisme, penarikan kesimpulan, dan logika posisi. Jangan lupa teman-teman, nanti di akhir sesi ini, bukan di akhir sesi, setelah saya pemaparan, kita langsung tes, trial untuk TO, mini TO Simakui, untuk mengukur apakah kira-kira kita diterima atau nggak, atau berapa kisaran estimasi skor TPA kita. Meskipun ini juga yang membuat saya adalah, anggap saja sedikit prediktif. Nah, yang di Maret 2022 berikut ya, apakah sama komponen soal-soalnya? Biasanya di tahun yang sama, soalnya seperti ini atau sama. Ini kalau berubah dia nggak akan jauh, tapi biasanya di tahun yang sama, komponennya adalah sama. Kemampuan verbal itu ada selama 30 menit, ini ada 40 soal, kemudian kemampuan kuantitatif, ini 50 menit sejumlah 35 soal, dan kemampuan logika 40 menit 25 soal. Jumlah soalnya 100 butir, waktunya 2 jam. Jadi sebetulnya kalau kalian ingat ya, TPA Simakui itu tidak diciptakan dan dibuat untuk tidak bisa selesai. Jangan berharap kalian bisa menyelesaikan, itu tidak sangat kecil sekali kemungkinan kalau kalian bisa menyelesaikan tes tersebut. Jadi sebenarnya cukup 80 soal, kalian sudah aman. 80 soal tapi kalian yakin dengan benar. Kemampuan verbal, berapa soal analogi dan teks bacaan? Ada 30 soal analogi. Jadi analogi di sini kan modelnya mungkin seperti yang saya share di YouTube, dia bentuknya adalah titik 4, dan dia biasanya hubungannya, ada hubungan padan katanya, merupakan sinonim, atau antonim, atau hubungan dari, dan lain sebagainya. Kalian bisa latihan habis ini. Kemudian ada 10 soal teks bacaan, terdiri dari 3 teks bacaan. Di tahun 2022 ini, menurut saya soalnya masuk akal dan mudah dibandingkan 2021, dibandingkan 2020. Kenapa? Karena di 2020 itu sulit. 2021 itu juga ada berapa soal analogi yang aneh. Kalau teman-teman menanyakan, kira-kira kita belajar sinonim-antonimnya dari mana? Itu pertanyaan yang bagus, karena setelah saya perhatikan semakin ke sini. Kalau dulu, pas saya ikut di tahun 2014, saya bisa belajar dari beberapa buku TP, dan soalnya agak-agak mirip. Tapi semakin ke sini, ternyata dia sudah nggak pakai acuan buku TP alagi, tapi dia benar-benar pengen bikin si pembuat soal simaku ini benar-benar bikin sendiri, dan nggak ada di buku manapun. Terus gimana? Dengan latihan buku TP asih, sebetulnya membantu kita juga untuk menganalisa. Yang jelas ada latihan, jadi kita bisa tahu. Nah, sebelum teks soal bacaan, dulu itu cukup panjang. Kali ini di 2020, ini masuk akun untuk dikerjakan. Dalam latihan, biasanya kalau saya sendiri, 2019 saat itu, nggak selesai. Jadi, teks bacaan itu paling saya ngerjain satu atau dua teks. Padahal totalnya kan ada tiga teks bacaan. Tapi kali ini bisa, ketiga-tiganya bisa saya selesaikan, dan 30 soal analogi bisa saya selesaikan. Nah, ini kemampuan kuantatif. Ini saya coba breakdown, apa aja yang kemarin keluar. Bilangan ya, bilangan keluar. Terus barisan dan deret itu keluar, tapi lagi-lagi barisan dan deret kelihatannya sepele, tapi ternyata sulit soalnya. Saya sendiri barisan dan deret saya abaikan kemarin. Saya abaikan karena terlalu sulit. Polanya terlalu sulit. Bentuknya gambar-gambar dan lain sebagainya. Justru saya mengerjakan yang selain barisan dan deret. Bangun datar dan bangun ruang juga saya kerjakan. Nah, bentuk pangkat dan bentuk akar. Ini biasanya satu soal-satu soal. Bentuk akar satu, bentuk pangkat satu. Nah, mereka akan dimodifikasi lagi. Jarak, waktu kecepatan ini pasti keluar salah satu. Kalau nggak jarak, waktu atau kecepatan. Terus ada juga, mungkin yang di sini belum saya cantumkan, sorry, saya lupa. Arimatika sosial berupa kayak gaji, laba, rugi, untung, itu satu atau dua soal kemarin. Saya lupa. Kemudian ini, persamaan kuadrat. Belum saya cantumkan, maaf. Dan ada bonus juga membaca grafik. Jadi di dua tahun terakhir, 2021 itu, baca grafik dan diagram batangnya sekitar dua sampai tiga nomor. Kalau yang tahun ini, kemarin, dia grafiknya satu, diagram batangnya satu. Oh, ini persamaan konten, saya tulis. Kemudian mencair rata-rata. Nah, kemampuan logika ya, ke bagian tiga. Bagian tiga ini, 40 menit, 25 soal. Biasanya saya tuh nggak pernah selesai ya, di kemampuan logika ini. Terjebak di penelan analitis. Ini lama sekali ya. Ini soalnya membutuhkan pemikiran. Biasanya tuh jadwal-jadwal, kursi, tempat duduk, kursi, ruangan, ketentuan, dan lain sebagainya ya. Kalau di 2022 ini kemarin, dia hanya jadwal sama, ya jadwal KKN gitu, sama lampu-lampu ya, kalau nggak salah, saya lupa. Ketentuan lampu gitu, produksi lampu. Nah, 15 soal, si logisme atau penarikat kesimpulan, biasa ya, pasti dia ada komponen soal mudah, sedang, dan sulit. Yang sulit itu sekitar 3-4 soal. Dan alhamdulillah, di sini saya selesai. 40 menit, 25 soal, ini selesai, bahkan sisa waktunya. Kalau yang di sini, saya nggak selesai ya, teman-teman. Kalau nggak selesai, yang tidak dikerjakan, itu 7. 7. Nah, oke, bagaimana sih perhitungan skor TPA gitu? Perhitungan skor TPA itu seperti ini ya, rumusnya dari Mbak Penas ya. Jadi jumlah skor gitu. Terus jumlah skor sempurna. Kalau misalkan TPA 50 itu ada 100 nomor, sedangkan skor sempurna adalah jawaban benar kali 4. Jadi skor sempurna dia 400. Nah, teman-teman, kalau misalkan skor akhir, skor akhirnya 60, 60 aja misal. 60 gitu, sorry. Misalkan jawab dengan benar, 60 gitu. 60 kali 4, katakanlah 240. Sisanya mungkin, sisanya nggak dijawab, misalkan seperti itu ya. Nah, kita 240 ini per 400 gitu, teman-teman. 400 kali 600. Nah, ini baru, ini simulasi aja ya, kalau misalkan menjawab 60 soal dengan benar gitu. Nah, ini kita coret, kita coret, 4 dibagi 4, 8. 8 kali, sorry, 6. 6 kali 6, 36. 360, tambah 200. Ya, lumayan. 560. Ini udah keterima sih. 560 itu standarnya untuk S3, untuk S2 itu biasanya 500. Itu teman-teman. Nah, berikut, beberapa pertanyaan sekitar, seputar SMAQI, S2 atau S3. Yang pertama adalah, apakah perlu belajar? Tergantung orangnya, apakah perlu belajar? Jika misalkan, peserta di sini, Mbak-Mbak, Mas-Mas, yang memang sudah mempunyai skor TOEFL 600 ke atas, dan sudah terbiasa, tiap hari mengajar, misalkan, hal-hal seperti ini, itu nggak usah belajar, nggak apa-apa. Itu hari H, yaudah tinggal tampil saja, insya Allah lulus. Yang kedua, seberapa banyak latihan soal? Tergantung. Tergantung tadi, kita biasanya adalah, kayak semacam, harus tahu dulu, dia tuh kemampungannya berapa, atau skor TPA-nya berapa dulu. Kalau dia belum pernah coba tes, belum pernah tahu kemampungan dia, ya kita nggak bisa mengukur seberapa banyak latihan soal. Apakah, terus bagaimana? Ini nanti, bisa kan, boleh berkembang ya, kalau ada yang tanya, seberapa banyak latihan soal, dan apakah sama ketika kita latihan 500 soal dengan 200 soal? Nah, lagi-lagi, sebanyak apapun latihan soal, apakah soal tersebut prediktif, atau tidak? Kalau misalkan dia hanya latihan 200 soal, tapi dia prediktif TPA Simakui, ya lebih efisien daripada latihan 500 soal, tapi bukan yang prediktif Simakui, TPA Simakui. Yang ketiga, bagaimana memilih buku soal TPA prediktif? Ini cukup sulit ya, karena soal asli Simakui itu tidak dijual dimanapun. Biasanya, bagaimana kita tahu soal asli TPA Simakui, biasanya dari yang baru tes, baru prediktif ya, tapi kalau cuma sekedar belajar aja, belajar TPA, ya dari buku-buku aja banyak. Terus, yang empat, ya tadi ya, bagaimana menaruhkan soal asli nggak akan bisa diakses, kecuali tadi, bagi yang peserta yang baru ikut tes. Itu lebih prediktif ya, karena, oh ternyata tahun ini yang keluar seperti ini, tahun lalu seperti itu. Berapa skor yang harus dapatkan agar lulus? Nah, tadi ya, kalau misalkan standarnya, ini sebenarnya tergantung jurusan. Standar yang umum adalah 500 untuk S2, terus 550 untuk S3. Namun hal ini, tergantung juga jurusannya. Misalkan ada di, yang banyak peminatnya seperti MM, Magistri Management, dan mungkin FH gitu, dia akan ranking ya. Ranking, kalau misalkan dia yang dapat S2, yang daftar, yang daftar kelasnya adalah 200, tapi dia menerima hanya 100, terus yang lolos ranking, maksudnya lolos skor 150, maka itu akan sistem ranking. Sisanya adalah gugur. Nah, apakah harus menghafal semua rumus? Tidak, tidak harus menghafal semua rumus. Jadi, di ujian TPA Simaku ini, lebih kepada penawaran analitis. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bapaknya, masnya ini yang memang tidak punya background eksak sama sekali, itu tidak masalah. Tidak harus, oh, dia harus jurusan matematika, oh tidak. Kita hanya, justru bahkan di beberapa pembelajaran, misalkan yang beberapa murid saya, saya mengabaikan rumus. Saya selalu menggunakan logika berpikir. Bahkan kayak, misal bangun datar, bangun ruang, itu rumusnya hanya 2 atau 3 saja yang harus dihafal. Dan itu kalau misalkan mentok, harus pakai hafalan. Tapi kalau enggak, enggak sih. Enggak harus pakai rumus. Terus, bagaimana dengan soal gambar? Nah, ini di TPA Simak UI, yang di 2 tahun terakhir ini enggak keluar. Di 2020 itu, dia soalnya tentang sudoku, kemarin 2020 itu enggak ada tentang sudoku enggak ada. Jadi emang, setiap tahun selalu berganti ya. Enggak menonton itu itu aja, tapi setidaknya kita punya gambaran, punya acuan lah, tadi seputar yang keluar tuh pasti ya tadi, kalau enggak untung, laba, rugi di sekol. Jadi mereka tuh sudah punya bang soal, jadi mereka akan pilih. Jika sudah memiliki sertifikat skor TPA Bapak Penas, apakah masih harus ikut SIMaku UI? Iya, harus. Jadi mereka itu, skor TPA Bapak Penas itu hanya pelengkap. Bapak, Ibu, dan Mbak sekalian meskipun sudah upload, itu tetap harus mengikuti tes SIMaku UI ini. Kenapa? Karena tadi, yang saya rasakan, tes TPA SIMaku UI ini lebih sulit ya, daripada daripada tes TPA Bapak Penas. Kalau TPA Bapak Penas enggak ada skor minus, semuanya kalau misalnya, emang dua-duanya diciptakan untuk tidak selesai. Jadi baik TPA Bapak Penas maupun TPA SIMaku UI itu memang enggak akan sehebatapun orang tidak akan bisa selesai. Namun enaknya kalau TPA Bapak Penas sisa akhir atau sisa waktu tiga menit belum selesai, kita bisa gasing ya, kita bisa ngacak aja random pilih C, C, C semua atau delta semua gitu bisa. Tapi kalau di SIMaku UI, enggak, saya tidak akan pernah menyarankan untuk gasing atau random dan apalagi kalau sisa waktu soalnya ada, yaudah pilih aja semua gitu. Jangan sampai, karena nanti itu malah minus, takutnya mengurangi skor yang sudah Mbak Mas dapatkan. Kemudian, nah tadi, yang bedakan soal TPA Penas dan TPA SIMaku UI tadi sudah saya jelaskan ya, di TPA SIMaku UI enggak ada gambar, TPA SIMaku UI ada teks bacaan, di Bapak Penas enggak ada. Jika pernah gagal, berapa kali boleh mencoba tes SIMaku UI lagi, enggak ada batasan ya. Saya dulu sempat ikut bimbel gitu, pesertanya itu banyak banget dan mereka-mereka itu yang sudah pernah gagal, bahkan dua kali, tiga kali gagal gitu kan, terus masih less dan ikut mencoba lagi dan mereka enggak putus asa dan ternyata pada pendaftaran keempat atau keberapa dia baru lolos gitu. Terus, mana yang lebih penting, TPA SIMaku UI atau Bahasa Inggris? Saya tidak pernah mendiskreditkan Bahasa Inggris enggak penting, dua-duanya penting, teman-teman. Dua-duanya penting, tapi mostly mayoritas gagal itu kadang-kadang TPA SIMaku UI. Oh enggak, jadi seberapa penting TPA SIMaku UI sebenarnya dua-duanya penting, tapi menurut saya lebih penting lagi TPA SIMaku UI. Apa saja strategi menjawab soal? Jangan dijawab semua ya, tadi. Jangan dijawab semua. Kuasain beberapa soal kayak misalnya gini, permutasi peluang. Nah, itu tuh kadang-kadang enggak ya. Kemarin di 2022, seingat saya, ada satu atau enggak ada gitu. Di 2021 itu enggak ada gitu. Saya pribadi enggak menguasain ya, permutasi peluang, kombinasi, blablabla itu enggak menguasain. Yaudah, enggak usah dikuasain juga semua materi gitu. Misalkan kalau Mbak Masa ini hanya menguasain setengah, yaudah setengah tapi kuasain. Kalau misalkan materi kayak, oh saya enggak menguasain impunan, lewatin gitu. Kayak tadi saya bilang, barisan dan deret, saya abaikan. Bukannya enggak bisa gitu. Saya juga melihat-lihat soal ya, kalau misalkan soalnya, polanya sulit, terus membutuhkan waktu lama, itu abaikan. Jadi, pertanyaan kan, tadi 100 butir, itu 120 menit ya. satu soal itu enggak boleh dua menit gitu. Pertanyaan, biasanya saya bilang selalu, how many seconds do you need to answer this question? Jadi, hanya berapa detik. Kalau kita 30 detik aja berpikir, enggak bisa menganalisis soal, enggak tahu siapain, tinggalin. Fokus sama soal yang masih bisa dicari. Nah, terus tadi, kuasa teknik menghitung cepat. TPA itu diciptakan untuk banyak teknik-teknik cepatnya ya. Misalkan ada 100 teknik gitu. Nanti dari 100 tip atau teknik menghitung cepat, nanti dia pasti akan dikeluarkan gitu. Dan kita enggak tahu kan, misalkan teknik pertama, teknik kedua, teknik ketiga, yang jelas itu nanti pasti ada. Ingat ya teman-teman, karena tadi isunya adalah bukan sekedar bagaimana cara menjawab dengan benar, tapi juga waktu. Isunya adalah waktu. Bagaimana menjawab dengan benar dan dengan cepat gitu. Kalau emang kita enggak bisa ngitung cepat, enggak menghasilkan cara cepat, ya sulit ya untuk meraih skor yang tinggi gitu. Nah latihan soal-soal yang prediktif gitu. Ibaratnya, tadi, kalau kita memang sudah terbiasa latihan soal-soal tipe SIMA UI gitu, dengan soal latihan biasa gitu, ya beda gitu kan. Kalau soal-soal yang prediktif itu pasti dia tingkat kesulitannya gitu kan, mirip-mirip dan lain sebagainya. Terus, belajar dan terus belajar. Kalau misalkan, bisa enggak sih kita belajar sendiri otodidak atau harus pakai guru gitu. Ini dikembalikan kepada teman-teman. Kalau misalkan belajar sendiri, asalkan dia rutin, rutin dan dia pakai timer mengerjakannya dan lain sebagainya. Yang terakhir ya, biasa kan menggunakan timer. Misalkan Mbak Mas Yandi di sini belanja buku TPA, habis itu dia ngerjain. Pakai timer. Tapi kan kita enggak tahu apakah soal yang sudah kita kerjakan itu sudah standar atau sudah prediktif yang lebih mirip-mirip. Rumus cepat ya, setidaknya mungkin saya di sini kasih dua gambaran, karena habis ini kita langsung, saya akan buka sesi pertanyaan. Tiga orang penanya. Nanti kalau enggak ada yang nanya, kita langsung trial untuk TO-nya ya. Rumus cepat itu satu ya. Kalau ini ada, ada di buku manapun. Kadang beberapa teknik cepat yang saya kuasain, ada yang di YouTube. Ada yang di YouTube ada, tapi kebanyakan enggak ada. Jadi, saya bikin konsep sendiri, saya bikin kayak rumus sendiri, tapi satu rumus bisa dipakai buat beberapa soal lain. Nah, salah satu contoh menghitung cepat yang mungkin bisa saya share, tapi ini ada di semuanya. Ada di buku, ada di internet, ada di YouTube ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seperti ini ya. Kalau kayak gini, teman-teman jangan sampai menghitung gitu. 41 kali 41 gitu. Terus, nanti hasilnya dikurangi 39 kali 39. Jangan sampai. Kalau kayak gini, nanti berapa, satu menit gitu. Kayak gini dikedip-kedipin, oh, lima detik, kita udah langsung ketemu jawabannya gitu. Nggak usah dihitung. Makanya di TPA Simaku itu, dia banyak teknik cepat yang dikeluarkan. Salah satu contohnya nih, yang sering saya amati yang selalu keluar. Perkalian 9, perkalian 11, unsur perkalian yang belakangnya 5. volume tapi yang perbandingan. Terus perbandingan umur-umur gitu. Itu pasti sering-sering banget keluar. Jadi, kalau misalkan Mbak Masnya ini menghasilkan itu, iso sangat membantu sekali. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, mungkin seperti yang sempat saya bahas, ini tinggal ditambah saja, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. 41 ditambah 39. Jadi, 80. Dikalikan selisihnya. Selisihnya berapa? Oh, selisihnya 2. Maka jawabannya adalah 160. Nah, sesimpel inilah ya, teknik-teknik yang akan kita pelajari nanti ya. Atau ada beberapa soal yang nantinya akan saya keluarkan di Treop Miniteum. Mungkin pemaparan dari saya cukup ya, sudah setengah jam, enggak terasa. Saya akan buka termin pertanyaan, silahkan. Bagi yang nanya, tiga penanyaan terlebih dahulu ya. Oke, ini ada yang mau nanya. Mbak Gim ya, Mbak atau Mas. Apa ada tip atau trik dalam menjawab soal dengan sistem minus? Misalkan 50 soal yang tidak tahu jawabannya, apa ada tipsnya? Yaudah, yang kalau enggak tahu jawabannya, skip aja. Sarang saya gini, fokus dengan target tadi ya. Misalkan, kita misalkan targetnya adalah 60. Teman-teman, biasanya kesulitan itu di sini ya. 35 soal ini. kalau 40 soal ini, meskipun tadi ya, sinonim-antonim itu kan sangat sulit. Menurut saya sangat sulit, tapi ya, kali ini mudah kok. Kita bisa, 40 soal itu, minimal dijawab 35, sudah bagus, setelah 5 soal dikosongin. Jadi, kosongin aja, karena tadi minus, dikosongin. Tapi, ngosonginnya juga harus, harus tahu gitu. Jangan sampai 40 soal, dikosongin 30, itu sudah pasti fail. Jadi, ngosonginnya juga minimum gitu. Jadi, ini 35 soal, terus yang ini, misalkan sangat sulit, jadi 20 gitu kan. Ini aja udah 55 kan, tapi yakin dengan benar. Nah, amanya sih di sini 15 teman-teman. Jadi, strateginya seperti itu. 10, nye pen 1, misal, 4, 7, 70. Ini kan pasti kita belum tentu semuanya benar ya, belum tentu semuanya bisa, atau belum tentu semuanya itu, ternyata kita itu nggak teliti, jadi ada yang salah gitu. Jadi, 70 itu baru asumsi, bisa jadi jadi 70, ternyata yang benar hanya 60 gitu. Nah, 10-nya berarti minus dong, malah minus. Nah, itu tadi mengurangi skor kita ya. Jadi, ini tuh 70 biasanya udah, kalau ini, ini adalah suggestion ya, sarang saya kepada murid-murid bimbingan saya, jangan sampai kurang dari ini, bahkan kalau bisa 80. Oh, soal bahasa Inggris beda lagi, jadi ada dua segmen ya, di TPA Simakui ini, jam pertama, jam setengah, jam lapanan ya, jam lapan sampai jam sepuluh, itu adalah TPA. Nanti istilah setengah jam, kemudian, kemudian 90 soal, 90 menit, itu bahasa Inggris. Jadi, bahasa Inggris memang tidak saya bahas di sini. Maksudnya adalah kemampuan bahasa Inggris, jadi beda, bukan TPA Simakui. Halo, ya Mbak Putri Dewi Lestari. Bu, kalau rumus cepat itu, ada berapa sih yang harus kita, ada banyak, banyak, terutama ya. Ada banyak, kalau standarnya kan ada banyak ya, ya mungkin bisa dikatakan 50 lah, lebih, kalau misalkan standar TPA itu banyak, tapi ya tadi, dari 50 itu kan nggak semuanya keluar, paling yang keluar nanti, amannya gimana ya, ya amannya belajar semua. Jangan sampai gini, 50, kita sudah milih, kita hanya siap 10. Nah, 10 itu ternyata, yang dikeluarin cuma 2, kan sayang. Meskipun total semua, biasanya yang dikeluarin ya, minim itu 15, 15 tip ya, menurut saya. Ini khususnya kemampuan kuantitatif ya. Karena setiap soal itu kan ada tipsnya, dan tipsnya beda-beda. Misalkan, kita bilang perbandingan umur, perbandingan umur aja, jenis soalnya banyak, ada perbandingan umur, ada pekerjaan, ada perbandingan makanan, ada perbandingan senilai, tidak senilai, perbandingan 2 variable, 3 variable, let's say, perbandingan aja ada 10 tips. 10 tip ini nanti dipecah lagi gitu. Terus gimana caranya? Ya kalau mau aman, itu kuasain semua. Tapi kalau udah mepet, ya kuasain inti-intinya gitu sih. Oh ya Mbak Lydia, kalau semua registrasi sudah oke, masih ada kemungkinan gagal di dokumennya enggak? Enggak ya, kayaknya kalau registrasi sudah oke, kalau ada gagal, nanti kita biasanya di email, atau dihubungi oleh pihak SIMAC-nya. Bisa jadi, kalau kita yang penting udah lulus dulu deh, kalau udah lulus, misalkan waktu itu kejadiannya pas tahun 2019, saya diterima, tapi saya kayaknya lupa upload jasa deh waktu itu. Terus, enggak dihubungin sih, cuman saya waktu itu mundur ya, saya mundur post. Awalnya post pun gitu, saya enggak jadi gitu. Terus, karena ada suatu hal, enggak jadi. Terus, yang kemarin ini saya juga dihubungi lagi, kan udah keterima, terus dihubungi, kenapa enggak registrasi? Bahkan mereka kan mengingatkan loh, kalau kita belum registrasi ulang ya. Kalau registrasi awal, emang strik ya, tapi kalau registrasi ulang, mereka ada semacam dispensasi, keringanan-keringanan. Kayak waktu itu saya lagi di luar kota, terus di-telepon, Mbak, kenapa kok belum registrasi? Padahal kemarin terakhir, masih tetap mau lanjut enggak? Gitu. Gitu sih Mbak Lydia, semoga membantu. Ada yang lain, mungkin yang ingin bertanya sebelum kita mulai, mini TO. Semoga ini yang mau mengerjakan, semalam sudah belajar ya. Soalnya cukup sulit, dan mungkin saya anggap prediktif kali ya. Pengiriman persyaratan seperti surat rekomendasi dan motivasi kapan, Kak? Karena di aku mendaftaran dokumen, uploadnya hanya ijazah dan transcript yang diminta. Oke, ini untuk S2 kan ya. Kalau S2 tidak ada syarat, kecuali kalau PPDS. PPDS itu kan yang spesialis, itu teman saya memang dia harus ada rekomendasi motivasi letter, rekomendasi dan motivasi letter itu ada. Itu biasanya langsung hubungan ke fakultas atau jurusannya. Tapi kalau yang S2 standar, kayak FH, FE, atau psikologi, dan lain sebagainya, coba cek di langsung ke fakultasnya. Biasanya in detail, kita bisa langsung menghubungi. Karena kalau penerima SIMA QI, itu untuk general ya, untuk semua fakultas dan semua jurusan. Jadi standarnya memang hanya TPS SIMA QI dan bahasa Inggris. Kalau ada peritilan-peritilan lainnya, kayak tadi ternyata psikologi ada wawancara, terus tadi kayak spesialis ada ujian bidang, ada MMPI, dan lain sebagainya, itu biasanya hak prerogatif masing-masing fakultas. Kalau nggak sesuai, misalkan nggak 80% atau foto terlalu kecil wajahnya, itu mereka sudah bisa mengidentifikasi kok. Jadi kalau udah keluar billingnya, udah aman. Mbaknya tinggal siapkan diri untuk tes aja. Oke. Terus lagi ya, Kak? Ya, silahkan. Apa namanya? Itu kan nanti kita tanggal 13, kalau nggak salah, itu ada pencetakan nomor pendaftaran. Ya, betul. Dicetakan. Itu namanya kita kebetulan kan kalau saya ngambilnya yang di Salemba ya, FEB. Itu nanti pencetakannya tetap di Depok apa di itu, tahu nggak, Kak? Soalnya nggak ada pengumuman. Setahu saya nyetak sendiri pakai nge-print. Jadi nyetaknya nanti kita download. Oh, jadi memang nggak ke kampus ya, Kak? Nggak perlu. Ke kampus itu hanya buat ngambil KTM. Kalau sudah clear lulus, kita ngambil KTM sama jasa almameter ya. Itu nanti pas saat setelah registrasi ulang, kalau nggak salah, sama verifikasi jasa. Misalkan kan kita doktor S2, nanti jasa S1-nya yang asli harus kita bawa saat verifikasi dokumen. Ada-ada tanggal-tanggalnya. Oh, gitu. Terus, satu lagi, Kak, kan kalau ada beberapa prodi yang menyaratkan memang IPK sebelumnya ya untuk S1 gitu. Ya, betul. Ada. Terus, kalau misalkan, kalau nggak salah, yang di akuntansi itu, dia menyaratkan IPK-nya memuaskan, tapi tidak menyebutkan skalanya gitu. Misalnya kalau kita upload itu, kita lulus nih TPA, misalkan. Terus, kategorinya di situ hanya memuaskan. Di trangkip IPK kita pun tulisan memuaskan. Biasanya kan, tapi misalkan dia masih di bawah tiga gitu, Kak. Itu biasanya disaring lagi nggak sih dari situnya? Akuntansi itu banyak banget peminatnya ya, Mbak. Mungkin udah tahu ya. Paksi, ya maksi sama pokoknya akuntansi gitu-gitu kan banyak. Biasanya gini, memang itu disaratkan ya tadi, Kak. Masuk akreditasi kampus, Mbak. Jadi akreditasi kampus di UI itu minimal adalah kampusnya B ya. Syarat S1 misal B. Jadi kalau C nggak bisa, tetap nggak bisa kayak gimana pun. Tapi kalau udah B, oke. Habis itu IPK kan, IPK oke. Nanti skor akhirnya itu adalah yang paling menentukan itu di TPA. TPA sama skor bahasa Inggris. Terserah Mbak-nya mau sangat memuaskan, misalkan kayak 3,98 gitu. Terus yang rival Mbak itu 3,7, 3,78. Tapi skor TPA Mbak kalah sama yang 3,78. Maksudnya kalau ranking ya tadi, urutannya adalah ranking. Ketika mungkin maksi kuotanya cuma 30, nanti direnking meskipun yang daftar 100, yang lolos seleksi TPA 60. Nah mereka kan akhirnya kuota. Yaudah 60 itu direnking. 30 pertama itu yang diambil. Itu contoh penilaian ya, setahu saya. Terus kalau maksi kalau nggak salah, yang saya lihat daya tampungnya itu dia paling banyak. Oh iya, paling banyak. Tapi pendaftarannya juga paling banyak, Mbak. Ya banyak, pastinya banyak juga. Gimana? Banyak juga. Itu aja sih, Kak. Makasih ya. Baik, semangat ya Mbak Putri ya. Oke, saya akan membacakan. Pertanyaan lagi, ini ya saya jawab ya. Pengiriman persetan, oh udah tadi. Karena gelombang genap, kuotanya lebih banyak apa lebih baik pendaftaran digenap, Kak? Sebelumnya terima kasih ya atas apresiasinya sudah mau meluangkan waktu hari libur untuk sharing session ini karena jarang-jarang orang oh waktu libur tapi masih mau sharing-sharing gitu. Saya cuma punya waktu hari ini soalnya. Nah, tadi ya semester ganjil dan semester genap gitu ya. Semester ganjil atau gasal ya, kita bisa menyebut. Dan semester genap. Jadi, ada beberapa fakultas atau program, program studi yang dia tuh hanya dibuka di semester gasal gitu kan. Ada juga yang dia dibuka di setiap semester, di setiap pembukaan tuh ada. Biasanya tuh kayak FA itu kan banyak banget peminatnya. Dia di gasal dan genap selalu ada. FA itu ada juga gasal dan genap. Tapi selain fakultas tuh ada jurusan juga. Jurusan tuh ternyata gini, kayak misalkan saya. Saya dulu S2 di FA, fakultas hukum gitu. Hukum yang saya ambil tuh hukum pidana. Ternyata dia hanya bukanya di gasal, di genap, dia nggak ada gitu kan. Jadi, hal kayak gitu meskipun sama-sama FA, tapi ternyata menjadi isu adalah perhatikan itunya ya, prodinya. Nah, semester gasal ini dibagi menjadi gelobang satu, gelobang dua, dan terakhir ini gelobang tiga. Jadi, belum masuk sama gelobang dua. Ini tuh emang nanti kuotanya tuh jadi satu. Misalkan kayak gini, tadi maksi gitu. Masih misalkan dia kuotanya 200 gitu ya. 200. 200 ya. Semester apa, gelobang satu yang dakar dia 300. Tapi yang loloskor misalkan 50. Gelobang dua banyak lagi, 400. Yang loloskor misalkan 250. Nah, ini nanti di jumlah, di total ya. Di total, oh ternyata totalnya 300. 300 yang ini memenuhi, memenuhi apa namanya, memenuhi skor TPA Simakui standarnya. Nah, baru dia akhirnya 300 ini di ranking. Maka jangan salah teman-teman, jika kemarin ada yang sudah daftar di semester, sorry, di gelobang satu, tapi belum keluar hasilnya, karena menunggu terakhir. Nah, itu berarti bisa jadi dia diakumulasi terlebih dahulu. Gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dulu kan mungkin, oke, di sisa ini 200. Buat 91, 50. Jadi, ya sudah di ranking 50, maka dia akan bisa lolos. Yang kedua, 150. Jadi, yang kuota di sini selalu lebih banyak ya, biasanya dulu. Tapi sekarang enggak. Sekarang meskipun dia daftar di gelobang satu, gelobang dua, nanti hasilnya adalah diakumulasi. Diakumulasi di sini, yang penting totalnya nanti 200 di ranking. Itulah, sehingga UI tidak memunculkan pengumuman terlebih dahulu, khusus di fakultas yang tahun ini berlaku itu, kalau enggak salah FK ya. FK atau FKM gitu, dua-duanya bahwa kesehatan gitu, dia enggak langsung keluar lolos pengumumannya. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, mungkin ini keluar dari topik, tapi apakah Mbak pernah tunda kuliah di UI? Untuk mengurus tunda kuliah di UI, apakah susah, Mbak? Enggak. Di mana, harusnya di prodi masing-masing. Nanti kita diminta untuk menajukan surat, tanda tangan di atas matre, menyatakan bahwasannya penundaan kuliah. Batas penundaan kuliah itu adalah maksimal dua semester. Tapi kalau kita cuma tunda satu semester saja, enggak apa-apa. Cuma tadi, kadang ada beberapa prodi yang dia hanya buka di semester gasal saja. Jadi, misalkan waktu itu prodi saya, itu hanya di semester gasal. Jadi, kalau saya tunda, berarti nunda satu tahun. Selebihnya, kalau misalkan tahun depan saya enggak melakukan registrasi ulang, berarti dianggap mengundurkan diri. Begitu ya, semoga membantu. Semoga berarti, Mbak Pio, gimana? Iya, Mbak. Satu lagi, Mbak, misal untuk tunda kuliah, misal di semester pertama enggak bisa masuk kuliah, itu harus syaratnya registrasi ulang saja, Mbak. Tak misalnya bayar, gitu. Jangan, justru jangan bayar, Mbak. Kalau Mbak bayar, berarti dianggap setuju. Jadi, jangan bayar. Kalau registrasi ulang, berarti dianggap kita itu sudah menyetujui di tahun tersebut. Begitu, Mbak, sudah ada pengumuman kelulusan, Mbak, langsung hubungi atau langsung datang saja. Kalau sekarang sudah agak, misalnya sekarang kan bisa langsung offline ke fakultas. Langsung saja ke prodi-nya. Bukan fakultas lagi, ke prodi. Karena kalau fakultas, waktu itu saya FEB. Tapi kan prodi-nya misalkan saya waktu itu ekonomi ketenaga kerjaan, kependudukan, LD. Langsung ke prodi-nya, nanti diusir sama sekretarnya prodi, nanti kita ngajuin, kita kasih surat. Atau kalau enggak, Mbak, bisa minta contoh surat yang sudah pernah tunda kuliah di prodi tersebut. Nanti Mbak bikin atas nama Mbak, alasannya apa, terus tanda-tanda di atas matre, terus disubmit. Nah, itu nanti Mbak ada, dibukain itu nanti pas semester berikutnya, atau kapan Mbak mevegistrasi hubungi si prodi tadi. Jadi, ngurusnya ke prodi, Mbak. Terima kasih lanjut, Mbak. Sama-sama, Mbak Tio. Ada lagi kah yang bertanya? Selamat yang baru bergabung, Mbak Aliazah. Halo, Mbak. Iya, halo juga. Mau tanya, Mbak? Iya, mas Rafi, ya? Iya, mekanisme ujian online-nya itu nanti seperti apa ya, Mbak? Halus misalnya online ini. Oke, mas Rafi, udah ikut saya dari awal? Mohon maaf, Mbak, baru join. Tadi saya bisa diagene. Mas, pastikan device ya. Jadi, mungkin ini tadi sedikit saya, nih, kayak gini ya, nggak boleh, jangan curang, jangan curang ketika, jangan curang itu ya, jangan pakai kalkulator, jangan pakai joki, gitu-gitu kan. Terus, jangan membuka jendela atau chrome lainnya. Jadi, kamu usahakan pakai device-nya laptop aja ya. Kalau tablet, ya bolehlah. Yang penting jangan handphone. Karena handphone nanti, Mbak emasnya agak kesulitan kalau handphone. Jadi, mending kalau nggak laptop, tablet. Terus, nggak boleh meninggalkan device saat ujian. Jadi, kalau udah klik on, gitu. Nah, nanti, Mbak perlu perhatikan di sebelah kiri layar di sini, ini nanti ada nomor kode ujian, itu harus ditulis ulang di kertas, terus ditempel di dada. Harus terlihat. Kalau nggak, ya makanya nanti disiapkan dulu untuk papan atau kertas yang harus ditempel di dada. Harus itu. Itu adalah aturan terbaru di 2002, per 2021 akhir, deh kalau nggak salah ya. Karena di 2021 awal, murid saya nggak pakai begitu. Di 2021 akhir udah ada yang pakai begitu. Terus, saya kemarin di 2021 juga pakai begitu. Nah, terus mungkin untuk menghindari kecurangan juga, kan. Nah, terus di sistem skemanya ujian online gimana? Ini ada durasi-durasinya ya. Durasi-durasinya seperti ini. Nah, ini ada 30 menit. Jadi, dia ada tiga segmen, gitu. Segmen pertama, begitu 30 menit berlalu, dia udah close, close otomatis. Jadi, Mas, boleh ngotak-atik atau boleh, ngacak, ngacak menjawab, misalkan saya nggak mau nomor satu, saya maunya teks bacaan terlebih dahulu. Oke, clear. Teks bacaan nomor 31, berarti langsung clear nomor 31, nggak masalah. Baru terakhir yang analogi. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi di segmen ini aja, begitu ini close, ini nggak boleh dibuka, baru lanjut ke segmen kedua, kuantitatif. Nah, ini boleh ngacak. Nah, saya maunya dari belakang. Itu boleh, boleh. Jadi, saya dari, misalkan dari nomor 75, 74, ke depan-ke depan. Karena kemarin soal pertama, soal nomor 41, itu sulit. Jadi, ah, saya lewatin. 42 juga sulit, 43 sulit. Jadi, saya langja di belakang akhirnya, Mbak Mas. Terus, yang 40 logika posisi ini juga, ini kan soal nomor 76, gitu. Kalau emang kesulitan yang logika posisi, penelan analitis, mending yang si logisme aja, 15 soal pertama, gitu Mas. bisa dipahami untuk skema ujian online-nya. Baik, baik. Terima kasih. Tapi, mau bertanya lagi terkait jawab soal ini, ada minimalnya gitu nggak, Mbak? Maksudnya, misalnya, minimal jawabnya, biar kita kira-kira bisa lulus lah, gitu. Ini kan misalnya kualitatif, 35, apakah minimal 10, atau minimal berapanya, kayak gitu. Oke, ini Mas, ini yang saya kasih arahan beberapa murid saya. Jadi, setidaknya kalau verbal, kalau emang nggak tahu, atau ngosongin, itu 5 aja. Yang nggak boleh dijawab semua itu yang mana sebetulnya? Yang ini, Mas. Yang ini. Kalau verbal, boleh dijawab semua. Si logisme, boleh dijawab semua. Yang nggak boleh itu yang 35 ini loh. Nggak boleh. Nggak masuk akal. Nggak akan bisa. Sehebat apapun orang, sepandai apapun orang, sepintar apapun orang, itu nggak akan bisa selesai. 35. Jadi, wajar kalau 35 itu, udah, 35 ini, skip 20 itu, udah nggak apa-apa banget ya. Jadi, dari 35, perhatikan yang masih mungkin. 50 menit loh untuk ngerjain 35 itu sulit ya. Wajarnya adalah begini, 35 untuk 1, bagian 1, 15 nomor, ini udah minimum. Nggak boleh kurang dari ini. Kenapa? Khawatirnya nanti skor. Kalau di skor, ini aja kalian dapetnya nanti berapa. Ini 20. Ini udah paling aman. Udah paling aman, teman-teman. Ini saran saya. Karena tadi dari 20 nomor ini pun, nanti kan ada kemungkinan salah juga. Sebetulnya, paling aman lagi itu di sini, 80 ya. 70 itu masih kayak agak-agak worry. Ini minimum banget, banget-banget. Jangan kurang dari itu. Oke, baik-baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita trial mini TO. Saya masih membuka pertanyaan, silahkan. Mumpung. Kak. Iya, silahkan. Izin bertanya ya, Kak. Silahkan, Kak. Itu untuk yang kode ujian yang ditempel di dada itu beda dengan nomor pendaftaran ya? Beda. Dan ini adanya, misalkan waktu, saya lupa ya, 63257, kalau nggak salah kode saya waktu itu ya. Tapi satu kode ini dipakai yang di hari yang sama. Misalkan kode 2022 Maret, itu pasti semuanya yang sama. Nanti di, ini Juni, bisa jadi ini beda. Bisa jadi ini 49 gitu kan. 42 gitu. Kalau ini, posisinya di mana ya, Kak? Kalau misalnya kita udah buka websitenya, saya takutnya takut kelewat. Ini nanti pas hari H, Mbak. Hari H. Hari H. Kiri bawah. Kiri bawah. Yang saya contohin di sini nih. Yang di sini. Nah, ini nanti ada kamera yang Mbak terlihat di sini. Jadi live-nya Mbak, foto Mbak nanti di sini. Foto Mbak. Jadi sebelum memulai semua, dikasih waktu untuk menuliskan ini dan ditempel di dada. Oke. Terima kasih, Kak. Kak, jadi yang ditempel di dada itu kode soal ya, Kak? Bukan nomor pendaftaran yang kita download sama 30. Bukan. Kode soal ujian dibagikan 5 menit sebelum ujian dimulai. Berarti semua orang akan sama itu ya, Kak? Sepertinya begitu. Dan semua orang akan tahu ketika 5 menit sebelum ujian. Iya. Semua orang akan sama. Betul sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.